Salah dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Badan Intelijen Negara, Pimpinan Polri, TNI, dan fakta bahwa banyak tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat Papua yang datang ke pemerintah, ke kantor Menko Polhukam, serta pimpinan resmi di Papua, baik itu pemerintah daerah maupun DPRD yang menyatakan dukungan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua. Sejalan dengan itu semua, dengan pernyataan-pernyataan mereka itu maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kegerasan masyarakat dikategorikan sebagai teroris. Jadi yang dinyatakan oleh Ketua MPR, Badan Polri, TNI, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal, itu secara masif. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, dimana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. Sedangkan terorisme adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. Nah berdasar definisi yang dicantumkan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris. Untuk itu, maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait, itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur, terukur menurut hukum. Dalam arti, jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil. Sudara, sikap pemerintah dan rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, itu sudah tegas, berpedoman pada Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, maka Papua, termasuk Papua Barat, itu adalah bagian sah dari negara kesatuan Republik Indonesia. Resolusi Majelis Umum PBB pada waktu itu, tidak ada satupun negara yang menolaknya. Semuanya mendukung dan setuju hasil penentuan pendapat rakyat tahun 1969 bahwa Papua dengan Papuanya itu sudah menjadi bagian sah dari negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan yang memenuhi unsur-unsur Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, kita nyatakan sebagai gerakan teror. Dan secara hukum pula, kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!